Intro Anggota DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta kepada pihak terkait baik Pemda maupun aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Tengah supaya terus meningkatkan sosialisasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba pada Senin 7 Maret 2022 Peredaran narkoba seakan tidak ada habisnya di tengah-tengah masyarakat Hal itu terbukti masih ada yang ditangkap oleh aparat penegak hukum narkoba merupakan zat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bagi penggunanya Tidak sedikit, para pengguna narkoba mengalami keterbelakangan mental bahkan hingga meninggal dunia Oleh karena itu, untuk menjaga generasi penerus maupun masyarakat secara umum tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba Anggota DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta kepada pihak terkait baik Pemda maupun aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Tengah supaya dapat terus meningkatkan sosialisasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba Dia menjelaskan, peredaran narkoba saat ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan saja akan tetapi, hal itu sudah meluas hingga wilayah pelosok atau desa-desa Oleh karenanya sosialisasi terkait hal itu perlu dilakukan secara merata dan berkesinambungan Dia juga menghimbau aparat penegak hukum supaya terus menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba di Provinsi ini Selain itu, generasi muda maupun masyarakat juga diharapkan jangan sampai menyentuh barang haram tersebut sebab bisa merusak kesehatan dan kehidupan Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan Terima kasih telah menonton!